Kita juga akan menanyakan kepada masyarakat ya, bagaimana sebetulnya suara masyarakat terkait kota Jakarta yang tak lagi menyandang status ibu kota negara. Saat ini sudah ada rekan kami Kurnia Amal yang menanyakan langsung ke warga Jakarta. Selamat siang Amal, silahkan informasinya. Baik, selamat siang Yohana Gabriela dan juga Anetelita. Betul sekali, seperti yang kita ketahui bahwasannya, rancangan Undang-Undang Daerah Kehususan Jakarta atau RUU DKJ ini telah disetujui menjadi RUU Usulan DPR RI pada 5 Desember 2023. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya, RUU ini dirancang karena Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta terkait pembangunan ibu kota Nusantara yang telah berlangsung. Ada pun RUU DKJ yang berisikan 12 bab dan 72 ayat ini disahkan menjadi usulan DPR RI di mana yang menjadi sorotan masyarakat dalam salah satu pasalnya yakni terkait dengan wacana pengangkatan Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui persetujuan dari Presiden dan juga melalui persetujuan dari DPRD RI. Lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait hal tersebut? Mari kita akan sama-sama tanyakan terkait hilangnya status ibu kota Jakarta dan terkait dengan RUU DKJ. Kita telah bersama dengan salah satu mahasiswa. Selamat siang. Siang, siang. Boleh berdiri dulu sebentar. Ini dengan siapa saja nih kalau boleh tahu? Dengan Mbak siapa? Aku sendiri Safa. Aku Asri. Aku Finka. Mbak, boleh minta tanggapannya terkait daerah kekhususan Jakarta atau DKJ yang tidak lagi menyandang sebagai ibu kota. Tanggapannya seperti apa Mbak? Teman saya kali yang akan jawab. Menurut saya itu malah bagus ya bagi Jakartanya sendiri karena bisa memeratakan pembangunan lebih lanjut ya di Indonesia. Daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh teknologi bisa terjangkau, pemeratan pembangunan, distribusi pelayanan. Nah di Jakartanya sendiri kemacitan akan berkurang pastinya kan, serta polusinya itu aja sih menurut saya. Tapi itu juga agak terburu-buru juga sih ya, karena kan IKN sendiri belum selesai 100% kan. Jadi sebaiknya ya ini dululah belum. Oke Mbak, kemarin RUU DKJ telah disahkan pada tanggal 5 Desember 2023. Salah satu poinnya adalah dalam poin tersebut wacana gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta ini nanti akan diangkat oleh presiden dan diusulkan melalui DPRD. Tanggapannya seperti apa Mbak? Kalau dari saya sendiri sih saya kurang setuju ya. Karena seharusnya itu kalau pemilihan gubernur dari rakyat aja yang milih. Karena kan Indonesia itu negara demokrasi ya, dimana hak yang paling tinggi adalah suara rakyat. Mbak ini kan sempat ada RUU ini muncul karena ada rapat dengar pendapat umum oleh DPRRI yang mengatakan bahwasannya adanya efisiensi kos politik apabila pilkada ini tidak dilakukan. Pendapatnya seperti apa Mbak? Kalau untuk, itu anggaran ya maksudnya. Kalau misalnya anggarannya sudah ada terus malah dipilih sama presiden lalu anggarannya akan kemana gitu. Akan dibuat apa? Akan dibuat apa? Itu nanti akan jadi pertanyaan gitu masyarakat. Baik, oke. Terima kasih atas waktunya. Ana dan Yohana itu tadi pendapat dan suara mahasiswa terkait hilangnya status ibu kota Jakarta yang akan berpindah ke IKN. Dan juga nanti tadi sedikit tentang bagaimana RUU yang telah disisahkan. Demikian laporan saya langsung dari Jakarta kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan langsung Kurnia Amal. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya.